Tak bisa menahan hawa nafsu menjadi dali tersangka mencabuli dan membunuh bocah 9 tahun yang merupakan tetangganya di Bekasi, Jawa Barat. Sadisnya lagi tersangka menyimpan jasad korban ke lubang mesin pompa air agar tidak ketahuan oleh warga. Setelah menggelar rekonstruksi, polisi akhirnya menyimpulkan motif kakek 60 tahun berinisial DS, tega mencabuli dan membunuh bocah 9 tahun, GH yang merupakan tetangganya di kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Korban GH ditemukan tewas terbungkus karung di lubang mesin pompa air di belakang rumah tersangka. Dalam kasus atau tindak pidana pecah bulan, ini motifnya adalah karena tersangka DS tidak bisa menahan nafsu birahinya, karena sudah selama 7 bulan tersangka DS tidak melakukan hubungan suami istri. Motif terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan. Tersangka DS untuk melakukan tersebut karena untuk menutupi perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh tersangka terhadap anak korban inisial GH. Sebelumnya polisi mendatangkan tersangka DS ke TKP pembunuhan dalam prarekonstruksi pada Kamis 6 Mei 2024. Warga kampung Ciketing Udik pun riuh saat tersangka DS datang ke lokasi. Kematian tragis bocah kelas 3 SD terkuak setelah keluarga mencari-cari keberadaannya sejak 31 Mei lalu. Setelah diselidiki, saksi sempat melihat kakek berinisial DS menjadi orang terakhir kali bertemu korban. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.